Sudah on dari tadi Ternyata belum saya Salah Sampun Sampun kepanggil Bapak Ibu Audionya Tidak masuk Sampun Atau Link Atau di link Di chat Google Meet Google Meet ini saya copykan linknya Baik Bapak Ibu ini tadi Ternyata Saya baru Klik recording Padahal kita sudah mulai Pembukaan guys Jadi saya izin Sambil Bapak Ibu buka-buka Saya itu mengulangi pembukaan dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Injang Bapak Ibu Kepala Sekolah Dan Guru Komite Pembelajaran SD Negeri JT1 Yang saya hormati Alhamdulillah Puji syukur Mari sama-sama kita panjatkan Kehadiran Allah SWT Atas rahmat Dan juga nikmatnya Kita semua dapat bertemu Secara daring Bunda melaksanakan refleksi Sebanyak 3 JP Senang sekali saya Pada tanggal 12 Desember 2022 ini Dapat berjumpa kembali Dengan Bapak Ibu Mari kita mulai Kegiatan refleksi kita Dengan Mengundukan kepala Dan berdoa Semoga Kegiatan kita hari ini Dimudahkan Dan diberi Kelancaran oleh Allah SWT Berdoa Silahkan Berdoa Dicukupkan Motor Sun Bapak Ibu Baik Mari kita mulai Kegiatan kita Dengan Sedikit Icebreaking Atau Pengantar sekedar Bapak Ibu Bapak Ibu Mohon dapat Diceritakan Atau Disampaikan Satu benda Boleh Di sekitar Bapak Ibu Yang mendukung Pekerjaan Bapak Ibu Atau Benda Favorit Atau Apapun Bapak Ibu Yang sekiranya Itu Menggambarkan Diri Bapak Ibu Sebagai Kepala sekolah Dan sebagai Guru Monggo Benda Apapun Benda Apapun Yang sekiranya Menggambarkan Pribadi Bapak Ibu Dalam Perannya Masing-masing Dan nanti Monggo Disampaikan Mengapa Bapak Ibu Memilih Benda Tersebut Kenapa Oke Satu Menit Ma'won Bapak Ibu Mencari Bendanya Baik Saya Ibu Retno Bendanya Apa Ibu Ibu Memilih Benda Apa Bu Mengapa Ibu Memilih Bu Pen Ibu Karena tiap hari Bawa Buat Nulis Buat Ngasih nilai Anak Tiap hari Kan dibawain Buat Ngerjain Tugas-tugas Baik Bu Apa namanya Ini Lagi Nggak ada Kelas Menyongsong Rapotan Sudah Sudah Rapotan Sudah Selesai Oh Alhamdulillah Sudah Rapotan Terakhir Tepuk-tepuk Dengan Terakhir Tepuk-tepuk Dengan Anak Kelas Satunya Ibu Tepuk-tepuk Apa Bu Tepuk Jertes Baik Matonun Bu Retno Selanjutnya Saya ke Bu Dia Benda Apa Ibu Ini Saya Pilihnya Sama Dengan Bu Retno Ibu Pensil Ya Mengapa Bu Beda Pul Pensil Karena Ya Pensil Itu Selalu Dibuat Untuk Menggambar Melukiskan Apa Ya Diharapkan Nanti Saya Bisa Melukis Menciptakan Pribadi Anak Yang Lebih Baik Lagi Ya Berdimensi Pancasila Profil Pelajar Pancasila Baik Baik Budia Matonun Selanjutnya Pak Heriadi Monggo Bapak Benda Apa Yang Menggambarkan Peran Bapak Dibuka Dulu Audionya Belum Terbuka Pak Heriadi Terima Terima kasih Ibu Untuk Saya Pegang HP Tidak Kelihatan HP Karena Sekarang HP Merupakan Sebagai Kebutuhan Bisa Dikatakan Kebutuhan Primer Untuk Media Memperlancar Aktivitas Atau Komunikasi Dengan Siapa Saja Baik Cara Kedinasan Cara Pribadi Maupun Cara Keluarga Ini HP Sekarang Sebagai Kebutuhan Hal Yang Positif Nah Disini Menggambarkan Bahwa Sekarang Dunia Itu Sudah Pada Era Globalisasi Dan Digitalisasi Sehingga HP Merupakan Kebutuhan Yang dapat Membantu Akses Dalam Bekerja Maupun Dalam Keluarga Terima kasih Ibu Oke Maturun Bapak Baik Bapak Ibu Berikut Adalah Agenda Kita Selama 3JP Kedepan Jadi Disini Mari Kita Sama-sama Merefleksikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Selama 6 bulan Terakhir Atau 3 bulan Terakhir Meidentifikasi Praktik Baik Dan Tantangannya Serta Menyusun Rencana Tinggak Lanjutnya Baik Disini Tadi Saya Sudah Menyampaikan Terkait Dengan Empat Aspek Yang Akan Kita Refleksikan Bapak Ibu Nah Itu Apa Saja Jadi Disini Yang Pertama Terkait Dengan Pengembangan Kurikulum Operasional Sekolah Kemudian Selanjutnya Penggunaan Alat Ajar Terkait Proyek Profil Pelajar Pancasila Dan Pembelajaran Sesuai Dengan Tahap Capaian Peserta Didik Nah Ini Nanti Kita Akan Refleksikan Kurikulum Operasional Sekolah SD Negeri JT1 Pada refleksi Kedua ini 6 bulan Pelaksanaan IKM Sudah Sampai Di Tahapan Mana Nanti Kita Akan Ketahui Bersama Sama Jadi Di Setiap Aspeknya Itu Ada Indikator Indikator Tahap Panjang Bapak Ibu Jadi Nanti Sampai Ke Akhir Sesi Kita Akan Mengetahui Ke Empat Aspek Ini SD Negeri JT1 Sudah Berada Di Tahap Berapa Guna Memulai Pembelajaran Atau Refleksi Kita Hari Ini Bapak Ibu Mohon Silahkan Bapak Ibu Berdiskusi Dengan Kelompok Bapak Ibu Dengan Kepala Sekolah Dan Guru Tiga Orang Dari Bapak Ibu Ini Silahkan Dibuka KUSP Bapak Ibu Monggo Dibuka Sekitar 15 Menit Bapak Ibu Silahkan Buka Kembali Dan Berdasarkan Pengetahuan Serta Wawasan Bapak Ibu Terkait Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Sudah Mendapatkan Pendampingan Kurang Lebih Selama Empat Bulan PMO Refleksi Kemudian Lukakarya Nanti Silahkan Disampaikan Adakah Bagian Bagian Di KUSP Bapak Ibu Yang Sekiranya Menurut Bapak Ibu Perlu Dilakukan Pengembangan Nah Itu Di Bagian Mana Jadi Ini Pukul 8.50 15 Menit Dari Sekarang Nanti Bapak Ibu Silahkan Disampaikan Terkait KUSP Kira-kira Ada Kesulitan Memahami Instruksi Saya Sebelum Bapak Ibu Berdiskusi Dengan Kelompok Bapak Ibu Sampur Jelas Bapak Ibu Sampur Baik 15 Menit Bapak Ibu Munggu Baik Ibu 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 Terima kasih. 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 kemudian untuk anak-anaknya masih ada beberapa anak yang membacanya itu masih mengejar agak lamban kalau suruh membaca lamban bisa tapi mengejar kemudian untuk tulisan itu ada yang kecil-kecil sekali meskipun sudah diberitahu beberapa kali tetap saja sampai saya tidak bisa membaca harus dekat-dekat ini kecil ada yang digandeng gedanya itu tidak ada itu susah ngasih taunya kalau suruh gedanya suruh gedanya itu susah tapi mudah-mudahan nanti untuk semester nanti mudah-mudahan anak-anak bisa sedih ini karena tadi juga di pas pembagian rapor suruh belajar lagi di rumah meskipun libur tetap belajar membaca tadi saling gitu kemudian untuk matematika menghitung ada sebagian yang masih pakai jari tapi lamban namanya juga beda-beda kesedasan ibu 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 cuman itu saja saya jari baik-baik kalau masalah administrasi sudah membuat Oke, baik Bu Retno Matunun informasinya nanti kita bahas Terkait dengan alat ajar dan pembelajaran Nanti saya tanggapi dan bahas bersama Terkait dengan ses, pembelajaran Di sesi berikutnya Terkait dengan KUSP tadi Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Adakah yang sekiranya ingin dikembangkan Terkait yang ada di KUSPnya Bapak Ibu Visi misi, tujuan pembelajarannya ATP-nya Dan kemarin proses pembuatannya itu Seperti apa Disampaikan dahulu kondisi KUSP-nya Bapak Ibu Lalu nanti kita sama-sama refleksikan Ada di tahapan berapa Ada kendala Bapak Ibu atau dos bundi? Terima kasih 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 Sampun Kami menyampaikan Yang pertama tentang kendaraan Yang di alam sekolah kami Kalau itu Ini kurikulum operasional satuan pendidikan K-O-G K-O-S-P-nya G G Ini Berapa ini Kegiatan program ini Ibu? Atau Atau Ngeten Mawon Ngeten Bapak Sampunyeta KUSP Sekolah Gada Mbutan? Ya ada sudah Ini Oh nge Saya 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 screennya ya 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 Boleh 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 Oke Atau dari Dapat juga melihat hasil cetakannya Pak Ya ini Ini Ibu Saya ada screen untuk Sudah nampak Ibu Nggak Nggak Sampun Sampun Oke Ini Disini Lembar pengesahan dari Nah Dari KUSP Niku Menurut Bapak Yang perlu Dikembangkan Atau diganti Atau diperbarui Dulu kan Bapak menyusun KUSP-nya Itu sebelum Tahun ajaran Bulan Juni Kalau tidak keliru Setelah PKP Setelah PKP Kemudian IHT Kemudian kan Menyusun KUSP Pastikan Waktunya sangat Mepet itu Pada saat Menyusun Nah Dari KUSP Yang Dibuat ini Kira-kira Menurut Bapak Bagian mana Yang perlu Dikembangkan Oke Oke Baik-baik Ini saya Stop dulu Nah Saya jelaskan Dulu Sekedep Oke Ini Oke Baik Bapak Ibu Nah KUSP Yang tadi Jadi Sekolah Penggerak Sebenarnya Ini tidak hanya Berlaku untuk Sekolah Penggerak Saja Tapi Seluruh Sekolah Dari tahap Dari tingkat Dari tingkat PAUD Sampai Tingkat SMK SMK Pendidikan Menengah Itu Baiknya KUSP Disusun Disusun Sesuai Indikator Indikator Yang ada Dalam Tahap Empat Ini Bapak Ibu Jadi KUSP Yang disusun Itu Sesuai Dengan Aspirasi Komunitas Sekolah Kemudian Disini Menstrukturkan Pembelajaran Sesuai Dengan Visi-misi Sekolah Kebutuhan Murid Dan Konteks Sekolah Menstrukturkan Pembelajaran Dengan Melibatkan Perwakilan Murid Orang Pua Dan Masyarakat Jadi Alur Yang Diharapkan Dalam Menyusun KUSP Itu Bapak Ibu Mengundang Perwakilan Murid Orang Tua Masyarakat Mitra Sekolah Komunitas Nah Itu Diundang Dahulu Kemudian Nijaring Aspirasinya Para Pihak Tersebut Ingin Mendapatkan Pembelajaran Yang Seperti Apa sih Dari Sudut Pandang Murid Orang Tua Masyarakat Setempat Komunitas Komunitas Atau Mitra Itu Memiliki Aspirasi Keinginan Harapan Masukan Yang Seperti Apa Terhadap JT1 Nah Itu Semuanya Ditampung Dituliskan Dinotulankan Dan Didokumentasikan Aspirasi Tersebut Nah Dari Aspirasi Aspirasi Tersebut Bapak Ibu Kemudian Membentuk Tim Dari SD Negeri JT1 Membentuk Tim Penyusun Atau Pengembangan KOSP Nah Disini Baru KOSP Disusun Dengan Mempertimbangkan Aspirasi Tadi Ngaten Harapannya KOSP Sebagai Panduan Dan Acuan Sekolah Dalam Menjalankan Pembelajaran Serta Hal-hal Lainnya Kan Pegangannya Itu kan KOSP Nah Itu Disusun Dengan Alur Demikian Bapak Ibu Kalau Ketika Juni Kemarin Sebelum Tahun Ajaran Baru Bapak Ibu Misalnya Menyusunnya Baru Sebatas Contoh KOSP Yang Disediakan Oleh Kemdibut Atau Contoh-contoh KOSP Yang Disediakan Atau Diberikan Di forum Misalnya Forum K3S Atau Forum KKG Atau Dengan Dinas Lalu Kemudian Diganti Kecil Aja Misalnya Diganti Sekolahnya Atau Diganti Yang Lain Berarti Bapak Ibu Baru Di Tahap Satu Menyusun KOSP Kemudian Jika KOSP Yang Bapak Ibu Susun Baru Baru Di Tahap Satu Atau Di Tahap Dua Ada Pengembangan Nah Disini Mulai Semester Sebelum Semester Baru Tersebut Besok Itu Atau Kapan Monggo Disusun Waktunya Bapak Ibu Diharapkan Dapat Mengembangkan KOSP Secara Lebih Baik Lagi Tentu Tidak Perlu Semuanya Dirombak Monggo Dicermati Bagian Bagian Mana Yang Sekiranya Perlu Dikembangkan Sesuai Dengan Aspirasi Dari Para Pihak Yang Saya Sebutkan Tadi Ngaten Bapak Ibu Itu Yang Diharapkan Dilakukan Terkait Dengan KOSP Dari Sini Berdasarkan Penjelasan Saya Tadi Kira-kira Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Didiskusikan Bapak Ibu Terima kasih Ibu Keperkaitan Penyelesaianan KOSP Memang SMPD1 Memang Kemarin Kami Mengambil Dari Teman Dari Sekolah Lain Yang Juga Diambil Dari Sekolah Penggerak Tahap 1 Yang Sudah Mempunyai Pengalaman Untuk Melaksanakan Kurikulum Merdeka Sehingga Kami Minta File Untuk Di Zon Berdasarkan Karakteristik Yang Ada Di SDBD1 Untuk Kegiatan Kegiatan Di situ Kami Sesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Kami Dan Untuk Kami Kemarin Memang Mengundang Dari Komite Namun Biasa Untuk Komite Itu Sepertinya Monggo Pak Saya Ini Peribun Biasanya Gitu Kalau Komite Itu Memang Yang Penting Bisa Memadukan Anak-anak Di SDBD1 Kalau Memang Dari Anak-anak Memang Kami Memulai Biasanya Secara Dengan Pertanyaan-pertanyaan Kadang Lisan Ya Itu Bagaimana Yang Diharakan Untuk Anak-anak Masih Bersifat Seperti Ibu Jadi Kami Untuk Penyusunan Masih Bersifat Menyelesaikan Dengan Pemahaman Kami Karena Memang Pertama Kami Menyusun Memang Masih Perlu Banyak Belajar Terima kasih Ibu Profesor Kembali Oke Bapak Dan Ibu Guru Komite Monggo Dicermati Di Layar Atau Bisa Melihat Di PPT Kira-kira Ini Menurut Bapak Ibu Menurut Bapak Ibu Mawon Kemarin Dan Atau Sampai Sekarang Itu KOSP Dari SD Negeri JT1 Itu Berada Di Tahap Mana Dua Ibu Terakhir 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 Kemampuan Kemampuan Namun Harapannya Ketika Kita Bertemu Di Refleksi Terakhir Bulan Februari Itu Bapak Ibu KOSP Syukur Syukur Sudah Di Tahap Empat Atau Seminim Minimalnya Ada Di Tahap Tiga Nah Jadi Setelah Refleksi Ini Selesai Monggo Bisa Dirancang Rencana Tindak Lanjutnya Dan Dilaksanakan Secara Konkret Tentu Saja Sesuai Dengan Kemampuan Bapak Ibu Jadi Kita Bertemu Di Refleksi Terakhir Di Bulan Februari Itu Bapak Ibu Sudah Mulai Ada Pengembangan Terkait Dengan KOSB Nya Ngaten Bapak Ibu Terkait Aspek Pertama Untuk KOSB Kira-kira Sakit Dipahami Bapak Ibu Sebelum Saya Lanjutkan Ke Aspek Berikutnya Terima Kasih Ibu Kami Ini Cuma Untuk Biasanya Untuk Komiter Untuk Kita Biasanya Mengundang Komiter Kalau Komiter Biasanya Monggo Pak Masrah Untuk Penyusunan Biasanya Gitu Untuk Tapi Nanti Insyaallah Komite Itu Yang Kemarin Kemarin Anggotanya Sinten Mawon Pak Kami Ketua Pak Yang Kita Ketua Komitanya Niko Sinten Dari Pak Tarman Oke Maksudnya Beliau Niko Perannya Apa Sebagai Ketua Komitanya Orang Tua Atau Masyarakat Atau Tokoh Masyarakat Ibu Tokoh Masyarakat Berarti Bapak Perlu Mengundang Yang Lain Karena Disini Selain Tokoh Masyarakat Harus Ada Perlibatan Perwakilan Murid Nah Dan Orang Tua Serta Di Dalam Sekolah Penggerak Ini kan Diharapkan Sekolah Memiliki Mitra Komunitas Atau Organisasi Ngata Bapak Kalau Sekiranya Punya Tapi Misalnya Kok Belum Ya Tidak Hanya Dari Tokoh Masyarakat Saja Tapi Juga Ada Orang Tua Atau Perwakilan Murid Apabila Kok Misalnya Setelah Diadakan Pertemuan Guna Menjaring Aspirasi Tersebut Memang Oh Tidak Ada Masukan Nah Itu Bisa Ditulis Oh Ini Kegiatan Dalam Menjaring Aspirasi Bersama Para Pihak Yang Saya Sebutkan Tadi Kegiatannya Sudah Dilaksanakan Menjaring Aspirasi Lalu Kemudian Hasilnya Misalnya Tidak Ada Masukan Atau Tidak Ada Aspirasi Khusus Itu Ditulis Mawon Berarti Tidak Ada Tapi Setidaknya Alur Menjaring Aspirasi Dari Berbagai Pihak Tersebut Diadakan Dulu Bapak Mata Baru Baru Kemudian Ada Atau Tidak Ada Aspirasi Nah Itu Nanti Dituliskan Hasilnya Seperti Apa Gitu Jadi Dari Mengundang Lebih Banyak Pihak Lagi Tidak Hanya Satu Orang Atau Sebagai Ketua Komitenya Baik Saya Langsung Ke Aspek Berikutnya Nah Sebelum Kita Ke Aspek Berikutnya Bapak Ibu Monggo Silahkan Dibuka Lembar Kerja Satu Lembar Kerja Satu Ini Saya Share Screen Dulu Lembar Kerja Satu Nah Yang Bentuknya Seperti Ini Bapak Ibu Gini Yang Bentuknya Seperti Ini Jadi Ini Masih Ada Kaitannya Dengan KOSP Tadi Jadi Silahkan Bapak Ibu Berdiskusi Karakter Siswa Seperti Apa Yang Menjadi Harapan Bapak Ibu Karakter Siswa Di JT1 Kemudian Disini Proses Pembelajaran Seperti Apa Yang Bapak Ibu Harapkan Kompetensi Guru Kompetensi Kepala Sekolah Serta Modul Ajar Jadi Di Refleksi Yang Kedua Setelah Bapak Ibu Memperoleh Pendampingan Dan Melaksanakan Kurikulum Merdeka Ini Tentunya Bapak Ibu Sudah Mulai Mengenal Oh Ternyata Kurikulum Yang Baru Ini Seperti Apa Apa Yang Menjadi Harapan Yang Ingin Diwujudkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Berdiskusi Dengan Kelompok Jika Ini kan Kecil Templatenya Nah Bapak Ibu Boleh Menuliskan Dalam File Word Tersendiri Nah Ini Dituliskan Sebagian Lalu Misalnya Kok Tidak Cukup Boleh Dituliskan Di Fire Word Tersendiri Oke Bapak Ibu Monggo Silahkan Diidentifikasi Dahulu Kurang Lebih Silahkan 20 Menit Oke Kira-kira Instruksi Terkait Pengerjaan Lembar Kerja Satu Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Sampun Jelas Dereng Bapak Ibu Siap Ibu Baik Sekitar 20 Menit Kedepan Bapak Ibu Bapak Dari Dari Bapak Ibu Dari Dari Terima kasih. 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 Sebentar Ibu Oke Terima kasih 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 Dapat dikatakan bahwa penggunaan perangkat ajar itu masuk dalam tahap keempat jika Ini Bapak Ibu, pembelajaran bervariasi antara menggunakan buku teks pelajaran dan perangkat ajar lainnya Yang diperoleh dari berbagai sumber yang valid berdasarkan keputusan guru tersebut Lalu sebagian besar guru mampu membuat perangkat ajarnya sendiri yang kontekstual Dan membagikannya secara daring dalam aplikasi Camp Digboot Nah aplikasi Camp Digboot ini yang dimaksudkan adalah platform merdeka mengajar Bapak Ibu Jadi harapannya nanti ada modul ajar yang diunggah di dalam atau ke PMM Bapak Ibu Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu belum mengunggahnya Monggo nanti dapat didiskusikan bersama sekolah untuk mengunggah ke PMM Tidak perlu terbebani modul ajarnya wah harus sesempurna mungkin Karena mau diunggah ke PMM itu tidak perlu Bapak Ibu Disusun saja semaksimal semampu yang Bapak Ibu bisa Lalu kemudian diunggah Jadi tidak ada standar khusus Yang penting kita mengikuti panduan Panduan menyusun modul ajar Lalu kemudian disesuaikan dengan kondisi kekhasan dari SDGT1 Lalu kemudian nanti diunggah ke PMM Nah sekarang kira-kira mari kita refleksikan terkait penggunaan perangkat ajar Ibu-ibu dalam memberikan pengajaran itu Sekarang ini menurut Bu Retno dan Bu Dia Itu untuk di SDGT1 masuk dalam tahap berapa Sambil silakan dicermati Baca dulu menurut penilaian Ibu-ibu masuk di tahap berapa Terima kasih Kira-kira di tahap berapa Budi ya Bu Retno Tahap Astagfirullah Tahap 2 Tahap 2 Kalau tidak salah Baik Jadi disini Bapak Ibu Sampun mengidentifikasi Oh baru di tahap 2 Nah harapannya Di refleksi selanjutnya Bapak Ibu bisa Ini minimal di tahap 3 ini Jadi ada tambahan referensi dari sumber lain yang sudah tervalidasi Dan Diunggah apabila dimungkinkan dan Bisa dilakukan Harapannya masuk di tahap keempat ini Bapak Ibu Baik Selanjutnya ini terkait dengan Projek profil pelajar Pancasila Nah ini kemarin Nah ini kemarin kira-kira dalam menyusun rapor untuk rapor P5 nya Kesannya dan pengalamannya mengisi rapor P5 nya Peripun Ibu Bisa dibagikan Ibu-ibu dalam menyusun rapor P5 Seperti apa kemarin Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Ibu Dalam penonton rapor P5 kemarin Untuk anak-anak sudah pada tahap berkembang sesuai dengan harapan Ibu Karena untuk apa itu dalam pelaksanaannya anak-anak itu sudah Dinilai sudah-sudah sesuai sudah dengan apa yang kita harapkan dengan anak sudah terbiasa untuk kerjasama Terus anak dalam diskusi kelompoknya itu sudah bagus dalam mempersiapkan bahan media Dan yang akan digunakan sudah sesuai dengan yang kami harapkan Ibu Baik Bu Diyad dan Bu Retno kemarin ada kesulitan atau boten itu mengisi rapor P5 nya Itu kan sub elemennya lumayan banyak bisa diceritakan kemarin tahapan-tahapan Ibu menyusun Mengisi rapor P5 nya Diceritakan Bu Diyad cerita, Bu Retno juga cerita Nyusun-nyusun rapor terkait P5 nya Kan baru pertama ini Ya agak bingung juga Bu Kan baru pertama Masih ini Murak-marik itu Nyentang-nyentang Baik Baik Kira-kira waktu Menyentang-nyentang itu Ibu Kesulitan dalam mengidentifikasi Setiap fasenya Untuk setiap peserta didiknya Kalau yang menyentang-nyentang itu Bu Diyad Oke Lumayan banyak ibu yang dicentang-nyentang Kesannya Kesannya Kalau nyentang di apa itu Tulisan itu Saya Tapi yang nyentangnya disitu Bu Diyad Kesannya Kesannya melihat rapor P5 ini Yang selama ini belum pernah Lalu kemudian ada rapor P5 Menurut pendapat dari Ibu-ibu guru Bribon Ya Gimana ya Tapi kemarin masih minta pendapat Pak Kepala juga Karena Sampai dimana Sampai dimananya itu Kami diskusi Bu Baik Baik Nggak Berarti sejauh ini Tidak ada kendala Nggak Itu informasinya kan Kemarin Sepertinya juga Sudah saya sampaikan Atau kalau belum Saya sampaikan kembali Rapor P5-nya itu Hanya Satu kali mawan Dalam satu Satu tahun satu kali Nggak Satu tahun satu kali Ingat-ingat Informasinya Berarti Nanti dalam penyampaian Ke Anak itu Cuman Satu kali Ibu Rapotnya Untuk yang P5 Informasinya Untuk Rapot P5 Satu kali Satu tahun Dan Yang beda itu Hanya Pak Ut Kalau Pak Ut itu Satu semester Sekali Ingat-ingat Informasinya terakhir Jadi besok Kalau rapotan Di semester Kedua Semester Kedap Itu tidak ada Atau tidak perlu Dirapotkan P5 Oh gitu Jadi hanya Rapot Intrakulikulernya Mau Nah Bapak Ibu Saya Lihat Sesuai dengan Apa yang Bapak Ibu Sampaikan Di dalam PMO Dari September Sampai Dari September Sampai Desember Itu pelaksanaan P5 Di JT1 Itu sudah Baik Dalam Merencanakan Dan dalam Melaksanakan Nah Monggo Sekarang Bapak Ibu Bisa Cermati juga Tahapan-tahapannya Serta Indikator-indikatornya Di sini Di sini juga Diharapkan Bapak Ibu Dapat Menyebarluaskan Aktivitas Terkait dengan P5 Ini Baik Modul Panduan P5 Ataupun Pelaksanaan P5 Itu Di Aplikasi Kemdikbud Atau PMM Itu tadi Bapak Ibu Jadi ada Pengunggahan Ke PMM Diharapkan Seperti itu Lalu Kemudian Ini kan Bapak Ibu Sudah melaksanakan P5 Untuk Tema 1 Nah Masih ada Satu tema Lagi Yang harus Dilaksanakan Oleh Bapak Ibu Di dalam Pelaksanaan Perencanaannya Itu Bapak Ibu Diharapkan Adanya Pelibatan Dari Siswa Dan Atau Masyarakat Misalnya Komunitas Atau Organisasi Peduli Pendidikan Yang Terlibat Dalam Perancangan Projek Jadi Diharapkan Juga Bapak Ibu Ada Kegiatan Atau Mengundang Siswa Dan Atau Masyarakat Untuk Menyusun Rancangan Tema Duanya Bapak Ibu Jadi Sekarang Ini Bapak Ibu Sudah Mengetahui Indikator Indikator Terkait P5 Nah Ini Di PMO Dan Di refleksi Diharapkan Untuk Tema Duanya Adanya Perbaikan Atau Penyempurnaan Kembali Atau Apa Yang Sekiranya Kurang Kemarin Di Tema Satu Dapat Dilengkapi Di Tema Duanya Sebelum Lanjut Ke Aspek Yang Terakhir Bapak Ibu Ada Yang Hendak Ditanyakan Atau Didiskusikan Bapak Ibu Bapak Ibu Cukup Cukup Baik Cukup Bapak Ibu Sebelum Kita Ke Aspek Yang Terakhir Pembelajaran Sesuai Tahap Capaian Perserta Didik Monggo Bapak Ibu Dapat Melihat Lembar Kerja Tiga Bapak Ibu Saya Tunjukkan Di Lembar Kerja Tiga SR Screen Dulu Lembar Kerja Tiga Yang Ini Bapak Ibu Jadi Sebelum Kita Ke Aspek Yang Terakhir Silahkan Bapak Ibu Dapat Berdiskusi Dengan Tim Bapak Ibu Terkait Dengan Pembelajaran Proses Pembelajaran Pembelajaran Melaksanakan Kurikulum Merdeka Ini Selama Tiga Bulan Yang Pertama Menurut Bapak Ibu Pastikan Ada Yang Sangat Sudah Berjalan Dengan Baik Lancar Ada Yang Belum Nah Kira-kira Yang Pertama Ini Praktik Baik Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Selama Tiga Bulan Ini Itu Apa Saja Kalau Itu Dirasa Menurut Bapak Ibu Sudah Baik Dan Berhasil Itu Apa Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dari Pelaksanaan Praktik Baik Tersebut Lalu Kemudian Disini Ada Apa Ukuran Yang Membuat Bapak Ibu Merasa Bahwa Aspek Pelaksanaan Itu Tadi Dianggap Berhasil Oh Misalnya Ini Mau Di P5 Atau Di Pembelajaran Berdiferensiasi Atau Di Penyusunan ATP Penyusunan Modul Ajar Jadi Apa Ukurannya Yang Buat Bapak Ibu Berhasil Kemudian Disini Apa Yang Masih Menjadi Tantangan Dalam Pelaksanaan Salah Satu Aspek Oh Misalnya KOSP Masih Dirasa Belum Nah Itu Apa Yang Diharapkan Kemudian Apa Yang Sudah Dilakukan Untuk Mengatasi Hembatan Tersebut Kemudian Disini Apa Faktor Yang Menjadi Penghambat Apa Pembelajaran Yang Dapat Ditarik Dari Pengalaman Ini Monggo Ini Lembar Kerja Yang Terakhir Bapak Ibu Silahkan Dapat Didiskusikan Dan Dikerjakan Dulu Bersama Tim Dari Bapak Ibu Waktunya 20 Menit 20 Menit Ini Pukul 10.06 Jadi Nanti 10.26 Sakit Disampaikan Sejadinya Sedapatnya Bapak Ibu Kira-kira Apakah Sudah Cukup Jelas Atau Ada Yang Ditanyakan Dahulu Bapak Ibu Baik Monggo Silahkan Bapak 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 üm Bapak Boeing Auto Bapak Top Sela Terima kasih. 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 Sudah pulang. Bapak, kemarin yang seperti Bapak itu sedang menggelar-gelar karya atau bagaimana bisa diceritakan Pak aktivitas di JT1 terkait dengan IKM yang paling terakhir? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah kami di luar dugaan kami, karena kami memang sebelumnya was-was mau menyampaikan ini nanti bagaimana hasilnya. Ternyata, Alhamdulillah, terima kasih. 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 Pak, Pak, video-video-nya diunggah ke PMM, ke Platform Merdeka Mengajar. Baik, untuk LK3-nya, sejadinya Mbak Tenopo-Nopo. Ya, Ibu ini kehargaan kendala dari laptopnya Budi ya. Pak, video-video-nya. Ini. Ya, apabila memungkinkan, apabila tidak memungkinkan disampaikan secara lisan Mbak Tenopo-Nopo, tidak harus share screen, tidak apa-apa kalau ada kendala. Tapi kalau share screen, Mbak Tenopo-Nopo. Terima kasih. Ini praktik baiknya banyak sekali. Ini satu-satu saja, terus dibedah-bedah tadi sebenarnya gitu. Tapi ini Mbak Tenopo-Nopo. Untuk lembar kerja 3, refleksi pembelajaran. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari praktik baik pelaksanaan, yaitu adanya kerjasama atau koordinasi yang baik. Dalam berbagai elemen, kemudian secara pengelolaan atau perlentanaan dan pelaksanaan dalam pembelajaran yang baik. Kemudian apa praktik baik dalam pelaksanaannya selama 3 bulan ini, yaitu satu dengan menyusun KOSP. Yang kedua, menyusun modul P5, kemudian menggunakan media ajar. Kemudian rapat dengan wali murid kelas 1 dan 4, pelaksanaan P5, pembelajaran di luar kelas. Mengundang narasumber P5, gelar karya P5, serta merefleksi P5. Kemudian, apa ukuran yang membuat Bapak Ibu merasa bahwa aspek pelaksanaan ini sudah dianggap berhasil. Yaitu minat belajar anak yang meningkat, kemudian munculnya potensi-potensi yang positif dari peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekan secara langsung kompetensi yang dimilikinya. Kemudian, apa yang sudah dilakukan untuk mengatas, tentu ini dulu. Apa yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan aspek kurikulum merdeka, sehingga belum mencapai apa yang diharapkan. Yaitu satu, adanya hal-hal baru dalam kurikulum merdeka yang harus dipahami dan perlu skill yang memadai. Yang kedua, tingkat kenyamanan pembelajaran yang terdahulu sulit untuk berubah atau kurang memiliki pengalaman merdeka belajar. Yang ketiga, referensi asesmen atau alat keterukuran bagi guru yang masih rendah. Kemudian, terbatasnya komunikasi dengan orang tua dalam rangka menggali informasi. Dan yang terakhir, perlu waktu yang lebih untuk penyesuaian bagi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Yaitu dengan komunikasi dan kolaborasi antar guru, kepala sekolah, serta stakeholder. Dengan mensosialisasikan kepada orang tua, wali murid. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan? Sebagian siswa kurang perhatian dalam pembelajaran saat di rumah. Karena kurang kemampuan orang tua dalam mengikuti tingkat pembelajaran anaknya sekarang. Ada yang tinggal merantau orang tuanya. Nah, apa pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman ini? Kurikulum merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi sehingga perlu dikelola secara komprehensif agar terbentuk sumber daya manusia setelah holistik atau utuh, mandiri, dan memiliki potensi masing-masing lulusan serta memiliki jiwa profil pelajar Bancasila. Demikian Bu Ayub, presentasi dari saya. Terima kasih Budi ya, Bapak-Ibu semuanya. Selanjutnya, mari kita diskusikan terkait dengan proses pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat untuk pembelajaran itu masuk di tahap berapa. Saya share screen dulu. Jadi, di sini Bapak-Ibu terkait dengan aspek yang keempat atau aspek terakhir, yaitu proses pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik. Seperti yang Bapak-Ibu sudah ketahui, salah satu hal yang membedakan terkait dengan kurikulum merdeka ini kan tentu saja ada di pembelajaran, proses pembelajarannya, kegiatan belajar-mengajarnya. Diharapkan ketika sebelum memulai proses pembelajaran, ada asesmen diagnostik yang dilakukan, lalu kemudian melakukan asesmen-asesmen lainnya, asesmen formatif, sumatif, lalu kemudian observasi-observasi yang dilakukan oleh Bapak-Ibu guru kepada peserta didiknya. Selain terkait dengan asesmen tersebut, proses pembelajaran yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, itu kan Bapak-Ibu guru didorong, diharapkan, menerapkan pembelajaran yang bervariasi atau berdiferensiasi. Kalau sebelumnya misalnya dengan metode ceramah, guru ini memiliki peran sentral memberikan proses pembelajaran, tapi di kurikulum merdeka ini kan guru berperan sebagai fasilitator. Jadi harapannya ada proses pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini Bapak-Ibu selain itu, kemarin itu kan habis rapotan, sesuai dengan loka karya dan juga PMO, itu kan sudah saya informasikan bahwa tidak diharapkan ada siswa yang tinggal kelas. Namun apabila dirasa Bapak-Ibu peserta didiknya itu ada yang kurang, nah maka sebelum pembelajaran di semester genap itu diharapkan sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk peserta didik tersebut. Nah terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, untuk JT1 itu bagaimana Bapak-Ibu? Jadi proses asesmennya kemarin seperti apa, adakah peserta didik yang menurut Bapak-Ibu sebenarnya ini kalau di kurikulum 2013 ini tidak naik ini, tapi karena kurikulum merdeka semuanya harus naik, dia kurang, nah itu bagaimana dan juga proses pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa. Nah monggo Bapak-Ibu dapat menyampaikan ya terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Sebelum kita mengidentifikasi masuk tahap berapa. Silahkan Bapak-Ibu. Atau kepanjangan ya tadi. Kira-kira ada peserta didik yang sangat kurang tapi naik di kelasnya Bu Retno dan kelasnya Bu Diyah? Kalau kelas satu, kalau sangat kurang, tidak Bu, cuma belum, ya itu tadi ada belum membacanya kurang lancar sama menghitungnya itu. Kalau tidak bisa sama sekali, enggak ada. Oke. Menurut Bu Retno, kira-kira ada peserta didik yang memerlukan program pelajaran tambahan, Bu Ten, sebelum besok masuk ke semester 2? Sebenarnya untuk di waktu-waktu istirahat atau pas jam olahraga itu yang belum mampu tadi, sudah diselingi saat. Saya ajarkan juga, Bu, cara membatanya. Pendampingan matematika, itu saya suruh ngitung sama batu kerikil itu saya nyerupan itu. Mencari batu kerikil, ngitungnya sama itu. Kalau ngitung sama batu kerikil bisa, tapi kalau menulisnya bisa, Pak. Cuma kalau ngawang, saya kasih soal 2, tambah 2, berapa itu belum begitu. Lama, mikirnya lama. Oke, baik. Jadi di sini ada media pembelajaran lain, Bu, yang digunakan, batu kerikil tadi. Baik. Lalu terkait kelasnya, dia untuk kelas 4, teripun, Bu. Untuk kelas 4 sendiri, sebenarnya sudah sesuai dengan apa ya, maksudnya kemampuan anak, sudah di atas rata-rata. Cuma ada 1-2 anak yang sebenarnya dia bisa, dia mampu. Cuma agak malas gitu loh, Bu. Kalau dikasih tugas, kalau mengerjakan itu agak malas gitu. Terus, ya saya berikan pendampingan khusus misalnya, saya dekati, saya dampingi dalam mengerjakan gitu. Sebenarnya dia mampu. Cuma ya itu agak malas konsentrasinya. Dia cenderung untuk suka, suka usil mengganggu temannya gitu, Ma. Jadi, jadi gak fokus ke pelajarannya. Baik. Menurut Budi ya, kondisi tersebut, kiranya peserta didik itu perlu mendapatkan tambahan pelajaran, sebelum masuk ke semester 2. ya kalau selama ini, saya kan konsultasi ke orang tuanya gitu, orang tuanya gitu. Terus, saya, ya saya ceritakan, oh anaknya di sekolah gini-gini-gini. terus alhamdulillah, untuk dari orang tuanya sendiri, sudah diikutkan les, itu. Terus dari, kalau saya dari, saya di kelas, saya berikan pendampingan khusus, saya bimbing, saya, ya pas, pas jam-jam longgar gitu, saya ajak untuk belajar gitu. baik, 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 Bapak Ibu, berikut, tabel, tahapan, dan indikator-indikator tadi, nah, monggo, ini, khususan mungkin, bu guru-bu gurunya, karena yang menyelaksanakan, pembelajaran, jadi, Bapak Ibu, salah satu prinsip pembelajaran, di dalam kurikulum merdeka, ini kan, adanya yang, saya sampaikan, di luka karya pertama, luring Oktober itu, learning at the right level, atau pembelajaran yang sesuai dengan, capaian belajar peserta didik, seperti yang Bapak Ibu ketahui, setiap murid itu kan, unik, memiliki, capaiannya masing-masing, nah, itu, harus dibedakan, jadi, guna, membedakan, proses, pembelajaran itu, di awal, harus dilakukan, assessment diagnostik, jadi, misalnya, di semester kemarin, Bapak Ibu, belum melakukan, assessment diagnostik, ampun, supaya, sebelum memulai, kegiatan di, kegiatan pembelajaran, di semester kedua, di semester genap besok, Bapak Ibu, mau dilakukan, diagnostik, kepada peserta didiknya, lalu, kemudian, adanya pembagian kelompok, lalu, kemudian, di sini, sekolah menyelenggarakan, pelajaran tambahan, bagi siswa, yang belum siap, belajar sesuai dengan kelasnya, namun, apabila, kok, dinilai, seluruh peserta didik, sudah mabuk, untuk mengikuti, pembelajaran, semester depan, tidak perlu, mbak, tenopo-nopo, tapi, kalau dirasa ada, Bapak Ibu, dari pihak sekolah, menyampaikan, kepada orang tua, nah, proses liburan ini, bisa dilaksanakan, untuk menyelenggarakan, program, pelajaran tambahan, tersebut, namun, tidak ada, aturan baku, harus sekian, pertemuan, harus sekian, JP, itu, boten yang jelas, apabila, diidentifikasi, dinilai tersebut, ada peserta didik, yang sekiranya, masih sangat kurang, itu sekolah, wajib memberikan, untuk, untuk menyelenggarakan, pelajaran tambahan, bagi, siswa tersebut, ngerti nge, jadi, terkait dengan, pembelajaran, sesuai, capaian belajar, peserta didik, ini, di tahap yang keempat, berdasarkan, assessment diagnostik, siswa, di kelas yang sama, dibagi menjadi, dua kelompok, atau lebih, menurut, capaian belajar mereka, dan keduanya, diajarkan, oleh guru yang sama, sekolah, menyelenggarakan, program pelajaran tambahan, untuk siswa, yang belum siap belajar, sesuai dengan kelasnya, jadi, saya yakin, pembagian kelompok, ini kan, sudah disampaikan, pada saat lokalkan, karya, dan PMO, gitu, dan Bapak Ibu, sudah melaksanakan, adanya, dibagi, yang sudah cukup baik, belajarnya, mana yang kurang, proses, anak masuk ke kelompok, tersebut, dilakukan observasi, di, tiga bulan berikutnya, anak sudah, ada binda, yang semula kurang, masuk ke yang sudah baik, jadi, tahapannya itu, hanya ini, Bapak Ibu, yang paling utama, assessment diagnostik, kalau kemarin belum, besok, ampun, supi, kira-kira, sebelum saya lanjutkan, terkait pembelajaran, sesuai tahap capai, belajar perserta didik, ada yang ingin, didiskusikan, Bapak Ibu, ampun, sebagai penutup, ini kita menjelang, sesi akhir, mohon disampaikan, dari masing-masing, Bapak Ibu, kalau Pak Heriadi, tupok, saksinya sebagai kepala sekolah, kalau, Bu Ratno dan Budia, sebagai guru, kira-kira, apa saja, yang Bapak Ibu, sudah ketahui, atau pemahaman, apa saja, yang Bapak Ibu, sudah ketahui, terkait, kurikulum merdeka ini, oke, monggo nanti, masing-masing, bisa cerita, apa yang kira-kira, sudah diketahui, dan, kira-kira, apa yang menjadi kendala, di kurikulum merdeka ini, Pak Heriadi, mungkin dapat memulai, monggo, Bapak, terima kasih Ibu, ini, kami menyampaikan, kaitan dengan, saya selaku, kepala sekolah, tentang kurikulum merdeka, di sini, dalam penyusun, kurikulum merdeka, yang perlu, disediakan, atau direncanakan, sekolah, yaitu, pertama, melalui, KOSP, yang harus disusun, yang berdasarkan, dari kebutuhan siswa, atau pembelajaran, yang berusaha, pada siswa, dan, setelah kebutuhan siswa, untuk menciptakan, suasana, belajar yang nyaman, untuk, pembelajaran anak, di sini, disusun, berdasarkan, dari, berbagai, kalangan, baik itu, dari Dewan Guru, dari siswa, orang tua, murid, dan tokoh, masyarakat, ini, untuk pencerahan KOSP, yang harus disusun, secara terencana, sehingga, dalam, pelaksanaan, bisa, sebagai, peduman, dalam, pelaksanaan, pembelajaran, di, sekolah, kami, dan berikutnya, tentang, proyek, pelajar Pancasila, proyek, penguatan pelajar, profil pelajar Pancasila, di sini, mendidik, beserta, didik, untuk, bisa, mandiri, belajar, secara, nyata, mendapatkan, pengalaman, yang nyata, untuk, Bapak, Ibu, guru, itu, untuk, sebagai, fasilitator, harus, mengetahui, tugas, dan, kewajibannya, sebagai, guru, untuk, mewujudkan, peserta, didik, yang, mandiri, yang berpusat, pada, seswa, sehingga, seswa, dapat, belajar, sebagai, pelajar, sepanjang, hayat, yang, berpeduan, pada, yang, mencetak, sebagai, peserta, didik, yang, memiliki, profil, pelajar, Pancasila, mungkin, itu, Ibu, yang dapat, kami, sampaikan, dan, kami, terima kasih, atas, bimbingan, dari, Pak Ayub, apabila, ada, kekurangan, dari, kami, kami, mohon, selalu, bimbingan, dan, arahan, dari, Ibu Ayub, terima kasih, Ibu. Oke, mau, Pak Ariyedi, monggo, selanjutnya, Bu, Retno, boleh, apa, yang, Ibu, ketahui, selama ini, terkait, kurikulum Merdeka. Terima kasih, Bu, Bu, terima kasih, aku, awal-awal, sama, jujur, sama, Pak Mugit, itu, bingung, Bu, apa, itu, kurikulum Merdeka, gimana, nanti gimana, itu, bingung, ngumet juga, tapi, karena, Bu Ayub, dari, awal, apa, September ya, Bu, ya, sampai sekarang, kami, dengan sabar, menghadapi kami, yang, udah tua-tua ini, sabar, terima kasih, sekali, agak, agak mulai, paham lah, lu, menuju ke, kurikulumnya, itu, udah, mulai, tahu, kalau tahu banget, belum, masih perlu, banyak belajar lagi, itu aja, Bu, baik, matonon, Bu Retno, pembelajaran, diferensiasinya, untuk, semester depan, kira-kira, sudah ada gambaran, nggak, Bu, ya, insya Allah, ada, baik, semangat selalu, Bu Retno, dalam, melaksanakan, pembelajaran, dan juga, Pak, komunitas belajar, namanya, bukan komunitas praktisi, untuk memudahkan, pemahamannya, kata, komunitas, atau kelompok, belajarnya, untuk SD Negeri, CT1, mungkin dapat dimulai, bertiga dahulu, atau, kalau bisa, ya, ditambah, guru lainnya, itu bisa dimulai, nanti bisa saling berdiskusi, terkait dengan, pembelajaran, diferensiasi, atau lainnya, kalau dari Budia, berpon Budia, di sini, peran guru, sebagai, fasilitator, suara kan, bu, bu, terdengar, sambil, membaca, kepeannya bu ya, ya, di baca kepeannya, di sini, peran guru, sebagai, fasilitator, memberikan pelayanan, serta, memvalidasi, memfasilitasi, guna, memberikan kemudahan, dalam kegiatan belajar, anak, di kelas, terus juga, menciptakan lingkungan belajar, yang menyenangkan, serta, mendukung, untuk, meningkatkan, minat belajar, siswa, lagi, kemudian, dalam, P5, diharapkan, dapat, membentuk, dimensi, profil, pajar, pansasila, untuk, dimensi, kemandirian, dianggung, kok, bingung, gimana, gimana, back up, kemanes, hati, itu berarti, deh, itu apa itu tentang pembelajar nanti kita sudah bisa berjalan sudah melaksanakan meskipun masih banyak belajarnya lagi Alhamdulillah terkait rapotan juga sudah selesai dan semoga lancar semuanya Bapak Ibu jadi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini yang paling utama adalah gaya baru atau kalau bahasa yang sering dipakai oleh Bapak Ibu peserta itu pembelajaran dengan paradigma baru tapi saya menyebutnya mungkin sederhananya gaya baru yang sebelumnya tidak ada proyek-proyek tapi ada harus alokasi jadwal untuk melaksanakan proyek oh yang sebelumnya tidak pernah ada rapat yang khusus untuk belajar bareng tapi diminta ada komunitas belajar jadi harus ada rapat atau belajar bareng oh yang sebelumnya kok belajarnya di kelas terus hanya dengan buku paket yang dari dinas itu diharapkan juga ada nonton video atau belajar di luar kelas dan menggunakan tambahan-tambahan media jadi kira-kira kurang lebih kurikulum merdeka itu seperti itu Bapak Ibu kalau sebelumnya boleh ada yang tinggal kelas tapi yang jangan ada yang tinggal kelas itu lalu kemudian sebelumnya guru lebih perannya utama enggak dalam kegiatan pembelajaran oh sekarang diharapkan guru sebagai fasilitator bisa mendorong peserta didiknya untuk lebih memahami terkait dengan CP-nya gitu dan juga yang 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 kita tidak boleh lepas adalah terkait pendidikan karakter bagi peserta didik apalagi ini kan terkait dengan pendidikan dasar sangat penting sekali namun juga jangan sampai menjadi beban oleh Bapak Ibu karena tanggung jawab tidak hanya di pundak Bapak Ibu tapi juga di orang tua di masyarakat sekitar dan juga anak itu sudah membawa takdirnya masing-masing tapi yang jelas Bapak Ibu sudah menjalankan peran Bapak Ibu secara Bapak Ibu nah bulan ini kita sudah selesai pendampingannya bulan ini kita hanya PMO dan refleksi tidak ada loka karya Bapak Ibu insya Allah kita kembali bertemu secara daring di bulan Januari hanya PMO saja untuk Januari tidak ada loka karya tidak ada refleksi kemudian Februari PMO dan refleksi tidak ada loka karya jadi loka karya kapan lagi itu kalau di jadwal kalau tidak April Mei tapi kurang tahu nanti kalau ada perubahannya oke Bapak Ibu jadi selama orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua rantinya dapat disiapkan Google Chrome di jaga dan dapat digunakan untuk kegiatan ini juga kemudian wifi jaringannya semua disiapkan karena kegiatan kita saya juga senang sekali dan apresiasi setinggi-tingginya kagem Bapak Ibu semua peserta guru KP maupun Bapak Ibu kepala sekolah dampingan saya itu enggak pernah rewel enggak pernah apa ya kalau pun rewel saya enggak tahu cara nenanginnya dan kalau anak kecil katanya kalau rewel jadi kejajian nanti udah enggak gitu ya kemarin itu saya habis ketemu di forum dengan Bapak Ibu ke Pak fasilitator lainnya terus ini kan akhir tahun Bapak Ibu karena kegiatan itu kalau bisa tanggal 20 semua udah selesai ini tuh pada bingung cerita gitu saling cerita wah kita kepala sekolahku kisengki kok dijak refleksi rak gelem-gelem jaranya bu masuk rapotan rareponok refleksi kan kesel gini-gini pokoknya dinego terus jadwalnya jadi saya ya Alhamdulillah kegiatan ini lancar refleksi ada tujuh dan sudah tiga sekolah ini nanti siang ada lagi gitu jadi ya ibaratnya penting bagi Bapak Ibu memahami dan juga kalau ini tuh bukan semata-mata kebutuhannya misalnya saya harus menjalankan kewajiban tapi juga kebutuhan dari Bapak Ibu juga nah selama ini selama 4 bulan terakhir saya menilai seluruh peserta saya itu dapat memberikan pengertian dan pemahaman seperti itu jadi tidak hanya wah itu gurumong butoe fasilitator yang mergokan harus melaksanakan scan jb nah itu Alhamdulillah saya tidak melihat itu di sekolah dampingan saya jadi saya juga menyampaikan ke Bapak Ibu saling melengkapi dan juga saya masih sangat jauh daripada Bapak Ibu kalau saya ada kurangnya atau atau kelirunya hilafnya karena saya juga manusia biasa Bapak Ibu Santai Mawon dan disampai apapun itu jadi saya juga senang sekali bisa berkerja bareng dan juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu semuanya nah untuk menutup sesi kita Bapak Ibu disini ada sekedar ya ini terakhir penutup nah ini baik nah monggo disampaikan satu persatu Bapak Ibu apa jawaban Bapak Ibu dari pertanyaan pertanyaan ini boleh dijawab per poin boleh dijawab secara keseluruhan ya masing-masing Bapak Ibu menjawab ya siapa yang tidak memulai Bapak Ibu Sudah lega Ibu karena sudah selesai untuk semester untuk refleksi ini maksudnya Bu Retno beda memulai atau beripur ya ini sudah selesai sudah lega ya mengucapkan terima kasih sekali sama Bu Ayu yang sudah membimbing kami dengan sabar karena kami banyak kurangnya Ibu mohon maaf dan masih perlu bimbingan lagi dari Ibu untuk ke depan ke depannya supaya kami bisa lebih baik lagi kira-kira ada kesulitan dan apa yang Bu Retno ingin coba setelah kegiatan ini kalau kalau kesulitan ya seperti yang sudah disampaikan tadi untuk yang lain-lain saya kira tidak ada mudah-mudahan tidak ada dan mudah-mudahan selesai dengan baik kalau saya tidak keliru menangkap tadi kesulitannya hanya di jaringan ibu Wi-Fi kalau listrik mati Wi-Fi jaringan telkomsel apa itu langsung mati apa apa yang ibu ingin coba setelah kegiatan ini kira-kira untuk pembelajarannya untuk yang lainnya yang jelas untuk pembelajaran nanti mau coba-coba yang baru biar anak-anak senang tapi belum terlintas apa belum cuma mau coba mungkin bisa melihat ke Youtube atau ke PMM ibu di sana banyak sekali guru-guru yang membagikan proses pembelajarannya nanti bisa di Facebook juga ada di Facebook di sosial media di TikTok di mana-mana baik ibu semangat selalu kagam ibu retno selanjutnya monggo sinten ibu intinya sama dengan yang disampaikan bu retno tadi rasanya plong karena sudah bisa melaksanakan satu semester ini meskipun agak ibaratnya namanya juga belajar masih banyak kekurangan masih banyak geratul geratul tapi sudah lega sudah melaksanakan apalagi untuk yang proyeknya kemarin sudah menggelar terkelar karya jadi sudah lega gitu ibu repot budi ibu kesulitan ada kesulitan untuk kesulitan di kelas ibu boleh boleh di kelas boleh di semuanya dalam merancang melaksanakan kurikulum ini kalau di kelas itu tadi jaringan WV nya itu tidak stabil terus kan kelas-kelas saya kan di atas itu tidak sampai tidak sampai ke atas gitu jadinya kalau mau menggunakan media yang berbasis IT itu agak terkendala karena jaringan tidak stabil baik-baik kalau terkait jaringan ini mungkin bisa ditambah router Pak Haryadi jadi jadi pengurusannya juga seperti itu jika memungkinkan harapannya itu di setiap kelas ada routernya atau di setiap ruangan jadi mungkin bisa ngarik atau nanti upgrading kota disesuaikan dengan kemampuan perlahan setapak demi setapak namun idealnya di setiap kelas atau router itu misalnya jangkauannya 5 meter per 5 meter misalnya barangkali kalau tidak memungkinkan di setiap kelas namun baiknya ada tambahan router di setiap ruangan gitu semoga dimudahkan dilancarkan untuk surplusnya Bapak Ibu kemudian Budiah ada yang ingin dicoba setelah pendampingan 4 bulan terakhir dan menyiapkan semester baru ini saya ingin mencoba dalam pembelajaran nanti ya lebih banyak menggunakan media ajar yang berbasis IT Ibu tapi ya maaf baru belajar ini belum masih butuh pendampingan gitu masih belum bisa sendiri tapi akan saya coba gitu demikian Ibu bisa buat video sendiri tapi diawali dengan menggunakan dan menampilkan video pembelajaran dari guru lain itu juga tidak apa-apa diambil dari sosial media YouTube atau dari PMM dari website kementerian semangat selalu kagam Budi ya selanjutnya Pak Heriadi pripon Bapak terima kasih Ibu kami merasa lega setelah sejajar refleksi ini yang sudah pendapatan pengalaman dari refleksi ini belajar dari kekurangan kekurangan yang telah kita lakukan untuk memperbaiki atau untuk nusun kembali hal-hal yang lebih baik berikutnya Ibu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah membeng kami termasuk guru-guru kami sehingga guru-guru kami mulai terbuka mulai mengenal mengerti tentang apa itu kurikulum merdeka yang selama ini notabene menjadi momok bagi guru-guru Ibu terus terang mawan untuk kurikulum ini karena sebelumnya belum mengenal sama sekali tidak hanya guru-guru kami bahkan di dunia pendidikan bagi guru yang belum mengenal itu memang merasa jadi momok Ibu jadi perubahan kurikulum itu memang tidak semudah apa yang kita harapkan itu memang perlu perjuangan namun guru-guru kami dengan mengikutinya selama ini bisa mengikuti apa yang dialurkan dari Ibu Ayub dan berikutnya kami tetap mohon bimbingan dan arahan dari Ibu Ayub agar kami lebih bisa mencetak pembelajaran di SD JT1 ini menjadi lebih baik dan berikutnya bu ini dari kami sudah menggunakan Chromebook atas bantuan dari pemerintah ini sebenarnya Bu Retno sama Bu Dia itu mau menggunakan masih ragu itu kenapa tadi ya malah keseluan Pak belum mencoba gitulah ini kebetulan gini Bu itu akunnya masih akun biasa belum akun belajar yang digunakan bersama Bu Ayub ini kalau kemarin saya sudah mohon Bu Ayub Bu Ayub mohon saya dikirim file apa-apa lewat akun belajar saya sehingga dengan iklan saya bisa mengikutinya dengan Chromebook ini ini untuk Bu Reno dan Bu Dia nanti untuk emailnya itu menggunakan akun belajar Ibu jadi mohon nanti biar dirubah pesannya bisa menggunakan Chromebook bisa lebih lancar nanti dikirim saja emailnya kalau Chromebook itu harus loginnya pakai akun Google belajar iya jadi tidak bisa tidak bisa harus akun belajar entah akun belajarnya siapa itu pokoknya harus akun belajar oh ngaten baik apa yang ingin Bapak coba ini ke depan ini untuk WV memang kami kemarin sudah menaikkan kapasitasnya ya udah kami dengan Indihome namun jaraknya belum bisa memenuhi di setiap ruang kelas itu jadi masih dikisaran di ruang bawah jadi memang harus menambah router di masing-masing kelas itu kemarin kami sudah menambah di ruang ruang komputer kemarin ruang komputer sudah kami pasangi sehingga untuk yang kelas atas itu belum insyaallah nanti kami agendakan dan mungkin kalau ibu ingin ini waktunya sudah ini kalau misalkan ibu ingin menyaksikan gelar kalian mungkin sekilas-sekilas video kami bisa diunggah mungkin kalau ibu nanti diunggah di pmm dan mungkin bisa buat akun youtube untuk SG Negeri JT1 nah diunggah ke situ saja pak nanti saya dikirimi link-linknya buat nopo-nopo jadi proses P5 atau kemudian pembelajaran di kelas diunggah di pmm dan di link youtube di youtube dari SG Negeri JT1 baik bapak ibu alhamdulillah kita memasuki sesi akhir kegiatan refleksi kita terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari bapak ibu mengikuti refleksi selama 3 jp ini bapak ibu jauh kita bertemu lagi di bulan depan untuk melaksanakan PMO selamat oh kalau besok sabtu masih kerja saya mau bila selamat berakhir pekan tapi masih kerja oke gak jadi selamat penyongsong hari sabtu bapak ibu sekali lagi semangat untuk melaksanakan cerita oke foto bersama dulu bapak ibu baik baik 1 2 3 1 2 3 baik sampun aturusun sangat bapak ibu mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucap kukur membaca hamdallah bersama-sama semoga berkah untuk bapak ibu alhamdulillah ilhamdulillah ilhamdulillah mohon untuk diri selamat sehat selalu bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukang siang monggo hamilat sehat-sehat selalu berhenti terima kasih 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 terima kasih